Angin kencang melanda sejumlah desa di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung sejak minggu malam kemarin. Menurut warga, fenomena alam seperti ini baru dirasakan warga setelah menetap di Pangalengan puluhan tahun. Terdapat ratusan rumah mengalami rusak di bagian atapnya karena terdampak angin yang masih berembus kencang hingga Senin pagi ini. Seperti inilah kondisi angin kencang yang berhembus di kawasan pemukiman Kampung Sukalilah, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin pagi. Angin sudah berhembus kencang sejak pukul 22 waktu Indonesia bagian barat minggu malam kemarin. Akibatnya bagian atap rumah warga mengalami kerusakan dan berjatuhan. Tak hanya itu, sejumlah pohon pun tumbang dan salah satunya menimpa bagian belakang rumah salah seorang warga. Warga Kampung Sukalilah, Ipon Rohaiti, menyatakan fenomena alam angin kencang seperti ini baru dirasakan warga setelah menetap di kawasan Pangalengan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dirinya berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu dan meringankan beban warga yang rumahnya terdampak angin kencang. Ini kejadian angin besar kayak gini dari jam berapa, Bu? Ini dimulai dari jam 10, jam 10 malam. Sampai? Sampai sekarang belum juga selesai. Ini selama di Pangalengan, Ibu baru terasa kayak gini? Ya, baru kali ini, baru kali ini terjadinya. Sementara menurut Wahidin, diperkirakan di Desa Sukamanah terdapat ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang angin kencang. Hingga kini angin masih berhembus cukup kencang namun tidak separah minggu malam. Belum ada proses pendataan dari pihak pemerintah desa ataupun kejamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung baru akan menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari pihak pemerintah desa dan kejamatan.